Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai hasil survei partai politik yang tidak lolos ke Senayan Ada survei yang dilakukan oleh panel survei Indonesia Yang di sana hasil survei mengatakan bahwa PSI tidak masuk lagi ke Senayan Padahal teman-teman kalau kita lihat manuver dari PSI ini luar biasa Melakukan serangan-serangan bertubi-tubi kepada Pak Anies Baswedan Harapannya tentu dengan melakukan manuver itu elektabilitas dari PSI ini naik Dan harapannya tentu bisa masuk ke Senayan Jadi kalau pemilu 2019 tidak masuk ke Senayan Dan diprediksi 2024 PSI juga tidak bisa masuk lagi ke Senayan Padahal ini sudah luar biasa teman-teman yang dilakukan PSI Untuk menarik dukungan masyarakat, dukungan rakyat Agar rakyat itu memilih PSI Pun demikian ternyata pemilih PSI ini cuma sedikit dan tidak bisa masuk ke Senayan Ini berdasarkan hasil survei teman-teman Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan lihat dari suara.com Hasil survei elektabilitas jeblok PSI diprediksi tak lolos ke Senayan lagi Panel survei Indonesia PSI melakukan survei mengenai elektabilitas atau tingkat keterpilihan partai politik Melangsir dari wartaekonomi.co.id jaringan suara.com Hasil survei memperlihatkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia PSI termasuk partai yang tidak akan lolos ke Senayan Karena perolehan suaranya tak mampu menyentuh 4% ambang batas parlemen atau parliamentary threshold Partai-partai yang diprediksi tidak bakal lolos ke Senayan yaitu PSI dengan meraih elektabilitas 1,3% Kata Direktur Eksekutif Panel Survei Indonesia Andri Gunawan dikutip pada Senin 3 Januari 2022 Rendahnya preferensi politik masyarakat terhadap Partai Solidaritas Indonesia Yang pada pemilu 2019 memperoleh 1,89% suara nasional Tergambar dari survei panel survei Indonesia yang dilakukan pada 14-29 Desember 2021 Andri menjelaskan survei dilakukan dengan mengambil representasi sampel sejumlah 1.820 responden Pengambilan sampel menggunakan teknik multi-stage random sampling Atau pengambilan sampel bertingkat di 34 provinsi Metode survei memiliki pengukuran kesalahan, sampling error 2,3% dan tingkat kepercayaan 95% Selain PSI yang kini dipimpin Kiri Ganesha, ex-vokalis Ben Niji hasil survei ini memotret 6 parpor lain yang juga tidak akan melikursi di DPR RI Partai-partai tersebut adalah Perindu dengan elektabilitas 1,3% Hanura 1,1%, Partai Bulan Bintang 0,9%, Partai Keadilan dan Persatuan PKP 0,8%, Berkarya 0,8%, kemudian Partai Garuda dengan elektabilitas 0,8% Jadi partai-partai seperti Perindu, BBB, kemudian PKP, Berkarya, Garuda ini diprediksi tidak lolos ke Senayan Bersama juga dengan PSI teman-teman yang manuver politiknya luar biasa Selalu mencari-cari kesalahan Pak Anies Baswedan Indonesia tidak akan maju Indonesia akan suram bila dipimpin oleh seorang pemimpin pembohong Itu kemarin yang kita dengar dari Kiri Ganesha teman-teman Partai politik baru dan yang saat ini sedang membentuk kepengurusan untuk ikut serta dalam pemilu 2024 Hanya partai prima yang menjadi performansi publik dengan tingkat elektabilitas 1,4% Yang lainnya partai gelora 0,7%, partai umat 0,2% dan sisa yang belum memiliki sebanyak 18,9% tutur andri Posisi parpol pada papan atas dan tengah tidak berubah Parpol papan atas masih dikuasai BDIB, Golgar dan Gerindra Teman survei menunjukkan preferensi masyarakat pada BDIB masih yang tertinggi dengan elektabilitas 12,7% Disul Golgar dengan posisi kedua dengan 12,4% dan partai Gerindra diurutan berikutnya dengan 11,9% Kemudian posisi keempat partai demokrat dengan elektabilitas 8,9% Demokrat menjadi parpol di luar pemerintahan yang memiliki peningkatan elektabilitas yang sangat signifikan Dibandingkan hasil pemilu 2019 7,77% Sedangkan untuk papan tengah diisi oleh PKP, NASDEM, PKS dan P3 PKP elektabilitasnya 7,1% NASDEM 6,8% Kemudian diusul partai-partai Islam lainnya yaitu PKS 6,1% PAN 3,3% P3 2,6% Ujar Andri Gunawan Nah itu teman-teman hasil survei dari panel survei Indonesia Yang memprediksi partai-partai papan atas yang dikuasai oleh BDIB Kemudian Golgar dan Gerindra Ini katanya partai-partai di posisi papan atas Kemudian yang papan bawah ini termasuk partainya Geringganesia teman-teman yang tidak lolos ke Senayan Sekali lagi teman-teman ini hasil survei Hasil survei pada saat ini tetapi kita tidak tahu perkembangan politik ke depan teman-teman Bahkan yang didiriksi tidak lolos bisa jadi nanti lolos di Senayan Itu bisa saja terjadi Jadi tergantung animu masyarakat Nah kalau kita lihat Geringganesia teman-teman Saya melihat manuver yang dilakukan Geringganesia luar biasa Terus mengkritisi Pak Anies Baswiran Kekurangan-kekurangan Pak Anies Baswiran ini diungkap di publik teman-teman Jadi pihak Gering saya pikir ini tidak adil kalau menilai Pak Anies ini Dari sisi kekurangan, kelemahan, kegagalan Tanpa melihat kelebihan, keberhasilan dari program Pak Anies Baswiran Nah kalau saya melihat banyak program yang cukup berhasil dilakukan Pak Anies Baswiran Seperti Jack Linko, moda transportasi terintegrasi Ini luar biasa teman-teman Bahkan mendapat penghargaan dari luar negeri terkait moda transportasi ini Dan beberapa program dari Pak Anies Baswiran yang cukup sukses Dalam memimpin DKI Jakarta Nah teman-teman, kalau kita melihat seorang figur pemimpin Tentu namanya orang itu dalam programnya ada yang sukses, ada yang tidak sukses Namanya program Nah kita melihatnya bukan dari sisi hasilnya Tetapi dari sisi kemampuan untuk mengeksekusi Dari sisi ijek tihatnya, dari sisi perjuangannya Itu yang dilihat, bukan dinilai hasilnya Seperti reklamasi di DKI Jakarta Jauh-jauh hari Pak Anies mengkritisi itu Ingin men-stop reklamasi Tetapi yang terjadi di lapangan apa? Reklamasi di-stop Ada beberapa pengusaha yang melakukan gugatan hukum ke PT UN Ada yang seperti itu Tetapi saya melihat Pak Anies Baswiran itu komitmen dalam janjinya Ketika pada waktu kampanye di Pilgub DKI Jakarta Dan sekali lagi teman-teman Ada plus minusnya Sama dengan kita melihat Pak Jokowi Ada program Pak Jokowi yang berhasil Ada juga program Pak Jokowi yang tidak berhasil Jadi namanya pemimpin, namanya orang saja lah Ini ada berhasilnya, ada kegagalannya Tetapi yang kita lihat adalah Bagaimana perjuangan untuk mensukseskan program itu Itu yang kita lihat Dan hasilnya tentu nanti masyarakat yang akan menilainya Nah kenapa? Pak Anies Baswiran ini masih bulan Oktober akan selesai Nah kalau nanti bulan Oktober selesai program itu tidak berhasil Maka kritiklah Pak Anies Baswiran Tetapi ini kan masih ada waktu Pak Anies untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta Nah teman-teman kita kembali kepada kritikan yang disampaikan Geringganisa Menurut saya Geringganisa sah-sah saja mengkritik Pak Anies Baswiran Tetapi yang sahiran teman-teman Kenapa yang dikritik kok cuma Pak Anies Baswiran? Kenapa kok tidak mengkritikkan Jara Pranowo, Pak Prabowo, Pak Jokowi Yang dikritik cuma Pak Anies Baswiran Padahal PSI ini adalah partai yang sifatnya nasional Bukan sifatnya kedaerahan Tetapi yang menjadi garapan dari PSI kenapa hanya Pak Anies Baswiran Mulai dari sumur Sapan lah Kemudian masalah CIS Kemudian masalah Formula E Yang dikritiki cuma Pak Anies Baswiran Harusnya Geringganisa ini mengkritisi secara umum secara nasional Karena dia partai yang berbasis nasional Bukan partai yang berbasis kedaerahan atau wilayah Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut mendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!